Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di depan itu sudah ada hape Reno4F CPH2209 dan ini orangnya lupa sandi teman-teman oke disini saya menggunakan MRT Tours ya jadi pertama-tama kita matikan hape ini kita matikan kemudian kita masuk ke tampilan layar oke disini ada OPPO Vivo kita pilih sesuai merek ya kita pilih OPPO kemudian untuk model kita pilih karena disini enggak ada Reno4F nah disini ada Reno4F namun kita tidak bisa pakai yang ini kita pilih yang ini teman-teman ya meta unlock Android 11 ini yang paling bawah karena ini berchipset Mediatek maka port kita biarkan auto lalu kita pilih format dan kita pilih start lalu untuk sambungkan hape ini ke PC teman-teman bisa tekan volume atas dan bawah bersamaan tekan dan tahan ya tekan tombol ini volume atas dan bawah lalu kita sambungkan langsung ke PC dan ini langsung terbaca kita langsung lepaskan tunggu sebentar dan disini sudah selesai sudah all is done ya namun kita tidak bisa tekan tombol power langsung jangan karena disini ada perintah yaitu setelah selesai kita perlu tekan volume bawah dan power bersamaan itu masuk ke menu recovery jadi kita tekan volume bawah dan power bersamaan volume bawah dan power ketika bergetar teman-teman bisa langsung lepaskan number power teman-teman tetap menggunakan volume bawah itu masuk ke recovery ya oke kemudian kita pilih inggris lalu kita pilih web data dan kita pilih format data ya yang paling bawah kemudian disini ada kodenya teman-teman yaitu 6026 kita masukkan aja kodenya sesuai 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 di hp teman-teman 6026 oke lalu kita pilih format oke kita tunggu sebentar hingga masuk ke menu ya karena takutnya baterai raw makanya saya charge aja supaya tidak tiba-tiba mati oke oke kemudian kita pilih otomatis merestart oke 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 meet oke oke Terima kasih. 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 Terima kasih.